Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya yaitu Pak wanagian bit channel yang setiap harinya itu mengupdate stok-stok burung baik itu murah batu trotolan bagian betina maupun yang jantan ada pula burung-burung bajuran dan burung-burung master untuk di kesempatan sore kali ini ini ada stok itu murah batu betina siapan masuk kandang ini banyak pilihan bisa dipilih mulai sekarang namun sebelum saya mengupdate stok-stok yang ada di yakin burung saya tidak akan pernah lupa untuk selalu menyapa kecemania dimanapun anda berada dan saya juga tidak akan pernah telah maupun bosan untuk selalu mendoakan para kecemania semua dan semoga di kesempatan sore kali ini semua para kecemania selalu diberikan kesehatan rezeki yang melipah barokah serta dalam hidupkan Allah SWT dan selalu dimudahkan di dalam segala urusannya dan saya ucapkan terima kasih sudah klik video ini dan mungkin bagi kawan kecemania yang ingin bergabung di grup telegram kami di deskripsi channel YouTube saya juga ada linknya bisa klik langsung gabung nanti admin yang akan menanggapi baik saya maupun Kang Bambang ataupun yang lainnya pun juga boleh ikut berpartisipasi untuk menanggapi pertanyaan kawan kecemania kita oke kita lanjut nah di depan kamera saya ini ini banyak sekali stok-stok murah batu betina siapan masuk kandang bisa dibeli mulai sekarang dibantu dengan harga 1 jutaan saja ini sudah bisa bawa pulang murah batu betina siapan masuk kandang kita dekatkan ke burungnya biar lebih jelas nah seperti ini lor ini murah batu betina siapan ini jenis balak apabila kawan kecemania itu minat bisa dibinang burungnya dan burung murah batu betina siapan ini bisa mencetak anakan yang bagus apabila sang jantan tersebut juga berkualitas bagus seperti terah prestasi ataupun terah juara ataupun terah ekor panjang dan di bawahnya pun juga masih ada stok murah batu betina juga ini masih kerodolan ini jenis seri F namun untuk murah batu betina ini sudah non-gembung jadi di tempat kami itu apa adanya burung kalau gembunya dibilang gembung kalau sudah non-gembung yang kami katakan non-gembung 850.000 saja ini pakai merah dan kaki burung juga kepantau hitam atau kaki gosong mirip kaki burung kacar 850.000 saja sudah dapat murah batu betina terodolan non-gembung dan di sampingnya ini ini pun juga ada betina siapan ini jenis medan 1 jutaan saja dan untuk yang ini posisinya masih dropper pantau jelas bulu ekor tersebut masih dihitung bulu beberapa senti saja 1 jutaan bisa dipilih mulai sekarang dan bulu-bulu juga tepantau kelabu biasanya bulu kelabu itu sangat disukai para kawan kecoman yang dan cara pesan burung ini seperti biasa lho yaitu cukup menghubungi admin yang ada di deskripsi nanti akan menunjukkan nama saya yaitu Pak Wan maupun Kang Bambang bisa menghubungi salah satu admin tersebut bisa melalui jadwa maupun video call jadi seperti itu cara pesannya gampang banget tidak ribet dan selain stok-stok burung di tempat kami juga menyediakan produk-produk lain seperti obat-obatan buat burung di tempat kami juga ada seperti obat racikan obat semprot anti cabul for breeding terus madu asli hutan pun kami juga sedia dan akan saya jelaskan satu persatu mungkin bagi kawan keceman yang masih pemula belum tahu produk-produk apa aja dan bisa mengobati keluhan burung yang seperti apa untuk obat racikan tersebut bisa mengobati keluhan burung yang seperti kena senot mata berair burung di lekat ataupun flu paruh maka pangat suara burung serak burung batuk nyilat sesak nafas burung lesu ataupun kurang gairah dan gangguan tengkorokan pada burung pun juga bisa dan obat racikan tersebut juga sudah lengkap apa yang dibutuhkan oleh burung seperti antibiotik maupun vitamin serta menjaga metabolisme tubuh pada burung dan obat racikan tersebut juga sudah aman untuk digunakan semua jenis burung baik itu burung kecewan maupun burung-burung masteran untuk obat semprot anti cabul itu bisa mengobati keluhan burung yang seperti kanibal cabul kutuan jamur bulu kusa maupun bulu patah dan cara penggunaannya sebenarnya gampang banget tidak perlu dituang maupun dioleskan cukup disemprotkan pada bulu burung yang cabul memang bagusnya itu ketika pengobatan burung dipegang yang ataupun ditangkap kemudian obat semprot tersebut disemprotkan pada bulu burung yang cabul kalau dipegang itu pengobatannya bisa lebih jitu ataupun tepat kena sasaran namun apabila kawan kecewamannya itu takut pegang burung yang mungkin burungnya nanti takut stres ataupun lepas bisa juga disemprotkan melalui lewat luar sangkar burung yang intinya semprotannya mengenai bulu burung yang cabul dan for cabul buat burung di tempat kami juga sedia lor mungkin bagi kawan kecewamannya yang mau cari for cabul buat burung di tempat kami juga ada namun untuk di kesempatan sore kali ini adanya versi halus ya memang kalau dulu itu sempat saya jual versinya versi kasar seperti for-for burung pada umumnya namun untuk di kesempatan sore kali ini adanya versi halus ya dan for breading di tempat kami juga sedia mungkin bagi kawan kecewamannya itu yang berternak kesulitan mencari breading di tempat kami juga sudah ada stoknya atau menyediakan stoknya dan madu asli hutan di tempat kami juga ada dan akan saya jelaskan satu persatu mengenai produk-produk yang ada di tempat kami masalah harganya untuk obat racikan tersebut dibanderol dengan harga Rp20.000 sedangkan obat semprot anti cabul dibanderol dengan harga Rp25.000 sedangkan for cabul buat burung versi halus dikemas dalam ukuran 1.4 kg dibanderol dengan harga Rp30.000 sedangkan for breading dikemas dalam ukuran 1 kg dibanderol dengan harga Rp40.000 sedangkan madu asli hutan itu dibanderol dengan harga Rp150.000 dikemas dalam ukuran setengah kilogram dan saya juga mohon maaf apabila di pagi hari atau siang hari itu tidak sempat mengupdate stok-stok yang ada di agen burung karena di pagi-pagi itu saya juga masuk pagi pagi sekali seperti itu dan ketika siangnya itu terhalang oleh Jumatan sehingga kami tidak sehingga saya tidak bisa mengupdate stok-stok yang ada di agen burung nah ketika saya sudah pulang kerja saya sempatkan untuk mengupdate stok-stok yang ada di agen burung namun untuk yang gajoran sudah dimasukkan ke rumah burung ya tadi juga sudah dikasih makan sama Kang Bambang dan ini karena waktunya juga sudah sore sekali dan saya juga mohon maaf kalau tidak bisa mengupdate stok-stok gajoran yang ada di agen burung oke lor karena ini waktunya juga sudah sore banget dan sebentar lagi juga mau jelang mahrif untuk sementara di kesempatan sore kali ini saya akhiri dulu dan saya juga mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangannya salam satu hobi dari Pak Wan agen bit selamat menikmati